Halo Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel tutorial jam BN Untuk video kali ini saya akan memperkenalkan peralatan sederhana untuk menyerbis jam tangan Baik untuk teman-teman yang mau pemula, mau memulai servis jam tangan atau mau buka servis jam tangan Atau untuk teman-teman yang di rumah seandainya punya jam tangan, apakah peralatan yang harus disediakan Nah baiklah teman-teman, ini dia peralatannya teman-teman Nah apakah fungsi dari peralatan ini masing-masing, nah mari tonton video saya berikut ini sampai selesai Baiklah tidak pakai lama, kita lanjut Nah begini teman-teman, seandainya teman-teman punya jam di rumah atau mau membuka servis jam tangan Nah baik bagi pemula ataupun yang sudah lama teman-teman ya Nah inilah peralatannya teman-teman yang sangat sederhana sekali Tidak perlu yang mahal-mahal sekali teman-teman ya Yang penting cukup bisa untuk menyerbis jam Nah ini dia teman-teman, saya perkenalkan satu-satu teman-teman ya Nah ini dia, yang pertama sekali yang harus teman-teman sediakan adalah pisau ini teman-teman Pisau seperti ini, pisau lipat teman-teman ya Harganya sangat murah teman-teman, kalau di dulu saya pernah beli Cuman yang seperti ini cuma Rp5.000 teman-teman, sekarang atau Rp8.000 lah Nah sekitar segitulah teman-teman ya Nah ini awalnya tumpu teman-teman, jadi di asah sedikit pakai gerinda Ujungnya pun juga di asah teman-teman ya Biar bisa membuka baut yang agak kecil pada jam tangan Yang tutupnya pakai baut Nah di asah, biar runcing sedikit teman-teman ya pakai gerinda Nah ini fungsi pisau ini banyak nih teman-teman Buat membuka pernya juga bisa, contohnya seperti ini teman-teman Nah ini, membuka per seperti ini Nah yang pertama sekali buat membuka tutup jam tangan teman-teman ya Mencongkel tutup jam tangan yang pakai perisan Nah ini buat memotong pun juga bisa teman-teman Memotong tali jam Bisa pisau seperti ini teman-teman Dijongkel pakai pisau Misalkan kalau kita memotong tali jam tangan yang rantai teman-teman ya Ada juga yang dicongkel pakai pisau teman-teman Nah ini banyak fungsinya lah pokoknya teman-teman Kalau pisau seperti ini Nah ini teman-teman ya Nah kalau yang kedua ini teman-teman jarum Nah ini jarum ini teman-teman Jarum untuk memotong tali teman-teman Tali rantai Nah jadi tinggal tusuk Pakai jarum ini Sekaligus untuk membuka Koronok jam tangan teman-teman Atau putaran jam tangan Nah bisa pakai jarum ini ditekan teman-teman ya Nah ini dia nih Nah yang ini teman-teman Obeng Obeng ini teman-teman bisa beli satu kotak Teman-teman lengkap Ada yang minat yang plus Mulai dari yang gede-nya seperti ini Sampai yang kecil Seperti ini teman-teman Nah kalau bagi saya Untuk menyerbis jam teman-teman ya Pakai yang min teman-teman Bukan yang plus Obeng yang min Kalau ada pun Baut yang plus teman-teman ya Bisa dibuka pakai obeng yang min ini teman-teman Nah ini kan Yang min ini teman-teman ya Belum Belum tajam nih teman-teman Nah kalau perlu di asah dikit Ditipisin dikit teman-teman ya Nah biar agak tajam dikit lah Nah soalnya baut Di jam itu atau di mesin jam itu Kecil-kecil banget teman-teman Nah jadi kalau tajam Bisa langsung nyangkut Nah ini obeng ini teman-teman Nah pokoknya teman-teman beli aja Satu set itu Satu kotak itu Kalau ngelak asalah isinya 6 biji ya teman-teman ya Nah itu aja teman-teman pakai Yang min nya teman-teman Nah begitu juga dengan ini teman-teman Nah ini dia ini kalau bagi saya ini dia asah dikit teman-teman Biar agak tajam dikit Nah pokoknya sempas baut Tutup jam tangan teman-teman ya Kita kira-kirain aja Nah tapi ini fungsinya teman-teman Kalau udah di asah kiri kanannya dikit teman-teman ya Bisa buat yang kecil Ataupun yang besar bautnya teman-teman Nah besarnya gak terlalu besar juga lah teman-teman ya Pokoknya standar Baut tutup jam tangan Nah kalau yang ini teman-teman Fungsinya yang besar ini teman-teman Yang min juga ini teman-teman Untuk memasang pen tadi teman-teman Nah pen jam tangan yang telah kita buka tadi teman-teman Nah ini dia ini teman-teman ya Ini contohnya teman-teman Fungsi obeng Yang agak besar teman-teman ya Nah ini gak pakai pin Bisa pakai pisau mendorong ini teman-teman Nah harus pakai obeng seperti ini Nah ini teman-teman Jadi lebih gampang Sekaligus fungsinya untuk mencogel pen Yang agak terlalu dalam teman-teman Nah bisa kita coba pakai obeng seperti ini Nah inilah fungsi obeng yang agak besar Seperti ini teman-teman Tapi yang min Oke Nah ini dia Nah sekarang pinset ini yang paling utama juga Ini teman-teman Pinset ini untuk mencogel Yang kecil-kecil teman-teman Untuk menjepit yang kecil-kecil Nah seandainya ada baut yang kecil Bisa kita pasang Kita angkat melalui pen ini Dan kita masukin ke lubangnya Nah sekaligus untuk membuka baterainya teman-teman Ujungnya pun kuncing teman-teman Nah kalau perlu dia asah dikit pakai gerinda teman-teman Nah biar lancip teman-teman ya Jadi kalau pas kita ngambil yang kecil itu jadi lengket Nah ini begini teman-teman Oke Nah ini Nah inilah yang pokok utamanya teman-teman Tang Tangnya harus kuncing seperti ini teman-teman Nah gampang lentur Tangnya teman-teman Nah ini dia nih runcing Tapi gak runcing banget teman-teman Harus tumpul juga dikit Nah kalau perlu kan ketang baru Kan gak runcing seperti ini teman-teman Kalau bisa dia asah dikit Dia asah pakai gerinda Biar runcing Tapi tumpul tujuhnya dikit Biar bisa masuk ke selah-selah jam Nah seperti ini Nah bisa masuk ke selah-selah Seperti ini teman-teman Jadi gampang bukanya teman-teman Pakai tang begini Oke Nah ini teman-teman Nah begini teman Jadi masuk ke selahnya ini Jadi kita asah dikit pakai gerinda Nah ini fungsinya untuk memotong tali juga teman-teman Untuk mengetok jarum kalau kita lagi memotong tali Untuk memotong tali yang paling utama juga teman-teman tang ini Nah banyak fungsinya tang ini kalau untuk menyerpis jam teman-teman ya Nah cuma itu aja teman-teman ya Peralatannya sangat sederhana sekali Yang harus disediakan sebelum teman-teman memulai Jadi tukang jam Atau pemula teman-teman ya Baik yang baru ataupun yang lama teman-teman Gak perlu Peralatannya yang mahal-mahal teman-teman Yang sulit-sulit gak perlu Cukup yang sederhana aja teman-teman Yang gampang dicari Nah ini dia teman-teman Baiklah mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman Sekian dulu dari saya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum